Saya tidak pernah menghina Alkitab Pak Sugito, kenapa Anda berhenti menuhankan Yesus Dan sekarang Anda menuhankan Tuhan Yesus Kenapa? Silahkan Begini, pertama ketika saya mempelajari dan mendalam Alkitab Yesus itu mengajarkan saya harus percaya kepada Yesus Ketika saya percaya kepada Yesus Dan saya harus menolak apapun yang diajarkan oleh Yesus Dan faktanya disanya saya disuruh oleh Yesus Untuk menyembah Allah, yaitu Tuhannya Yesus Yang dimaksud itu adalah Elohim Elohim ya Ya, Elohim itu siapa Pak Martin? Ya, yang menciptakan alam ini Bukan Yesus ya Bukan Yesus Yesus adalah firmannya yang menjadi manusia Jadi Yahweh itu bukan Yesus ya Firmannya Yesus itu adalah firmannya Apakah Yahweh ini adalah sembahan Yudaisma juga sampai saat ini Betul Betul ya Artinya Apakah Israel menuhankan Yesus? Mereka tidak mengenal Yesus Karena mereka tidak tahu Rencana Tuhan untuk penyelamat Artinya Yahweh ini bukan Yesus Pak Martin Menurut orang Yahudi Menurut orang Yahudi Menurut kenyataannya juga Pak Martin Yahweh bukan Yesus Gak bisa Kita percaya Yesus Kalau begitu Orang Islam gak percaya Iya, baik Kalau iya sih Percaya gak percaya Kalau Yahweh ini adalah Yesus Artinya Para Nabi sebelumnya itu menyembah Yesus dong Kan ulangan 18 Ayat 15 Ayat 15 Menubahkan tentang Yesus Saya 9 ayat 5 Iya, gak masalah Tinggal Pak Martin Iain aja Sebentar Sebentar Jangan kesana dulu Tinggal Pak Martin Iain aja Bawa Bunda Maria Sebelumnya Yusuf Daud Salomo Musa Daud Semuanya begitu Sampai ke Adam itu Tuhan mereka Yang mereka sembahinnya adalah Yesus Betul apa salah? Yesus itu adalah firmannya Yahweh Enggak Tuhannya Nabi Musa siapa? Yah Yahweh dong Bukan Yesus Yesus itu setelah di perjanjian baru Dan mereka meningkat kemu Jadi Tuhan keris Jadi Tuhannya Pak Martin Berbeda dengan Tuhannya Nabi Musa Ya Enggak lah Karena firmannya Firman Nabi Musa Enggak Tuhan Pak Martin siapa? Yesus Tuhan Nabi Musa siapa? Yahweh Berarti beda dong Itu bedanya di sana Ya udah tinggal di akui Jujur Pak Martin Tuhannya orang Kristen Berbeda dengan Tuhannya para Nabi Termasuk Tuhannya Bunda Maria Gitu loh Ya Enggak lah Ya Bunda Maria Enggak pernah menuhankan anaknya Bunda Maria Menuhankan Yang mengutus anaknya Dia baru melahirkan Firman yang menjadi manusia Manusia Yesus manusia kan bukan Tuhan Iya itu artinya Bunda Maria Enggak pernah menuhankan anaknya Betul Tapi Bunda Maria Menuhankan yang mengutus anaknya Begitu juga para Nabi sebelumnya Betul Jadi Kristen sekarang Menuhankan anaknya Bunda Maria Kan berbeda Karena dia sudah Iya Karena kuasa sudah diberikan kepadanya Nah itu Pak Sugito lanjut Itu ada perbedaan yang sangat sempurna Alasannya kuasa Alasannya kuasa diberikan oleh Kepada Yesus dari Allah Saya bertanya Apakah kuasanya Yesus saja yang diberi kuasa oleh Allah Saya bertanya itu Anda loh Rasanya yang diberi kuasa oleh Allah Apakah Tuhan juga Kuasa di syurga dan Anda kan bernarasi Kamu ini denger saya ngomong dong Kamu ngomong saya Saya ngomong Anda jangan potong-potong begitu Dengar saya ngomong ini Dengerin dulu aja Pak Dengerin Dengerin dulu ambil poinnya Santai-santai Pak Martin Santai Pak Lanjut Jangan dia potong-potong begitu dong Iya-iya lanjut Pak Lanjut Pak Gak usahlah Lanjut Pak Martin Matis 28 Matis 28 Ayat 18 Iya kan Itu Itu apa Disitu sudah menjelaskan bahwa Yesus menekati mereka Dan berkata Kepadaku telah diberikan Segala kuasa di syurga dan di bumi Itu Segala kuasa di syurga dan di bumi Beda dengan yang lain Dikasih kuasa untuk Menyampaikan firman Atau lain-lain Disinilah banyak orang Tidak kenal Yesus Itu disitu Yesus itu dilahirkan oleh Maria Sebagai manusia Untuk mengenapi semua rencana Jadi Rencana-rencana digenapi oleh firman Yang menjadi manusia Jadi bukan oleh nabi-nabi Itu yang Anda harus pahami Sehingga Anda bisa mengerti Apa yang karya penyelamatan oleh Tuhan Seperti apa Begitu loh Kalau memang Anda menolak Silahkan aja Ya sudah Ayo Oke Anda justru yang menolak ini Dari tadi Anda menolak Apa yang dikatakan Yesus Nah Anda menarasikan Sesuai Matius 28 Ayat 18 Bahwa segala kuasa Sudah diberikan kepada Yang saya tanyakan Apakah hanya Yesus Yang diberi segala kemuliaan Oleh Allah Bapak Apa hanya Yesus Padahal di Bibel tertulis jelas Ada Makhluk lain yang diberi Kekuasaan Segala kekuasaan Dan kemuliaan Diberikan kepada makhluk itu Ada Bukan cuma Yesus Jadi Anda jangan Jangan menafikan itu Anda artinya menolak Bibel itu sendiri Baca Lukas 46 Iblis diberi Segala kuasa Dan kemuliaan oleh Allah Bapak Bukan hanya Yesus Yang diberi Jadi Anda salah Ketika menarasikan Ketika Yesus Diberi segala kuasa Terus Anda Berasumsi Bahwa Yesus Itu Tuhan Salah Sebagai delegasi Sebagai utusan Itu pasti Diberi segala kuasa Untuk menyampaikan Segala sesuatunya Ketika mereka mendengarkan Apa yang disampaikan Nama Yesus Itulah mereka Pasti-pastikan Mendapat surga Ketika mereka Menjalankan Apa yang diajarkan Yesus Mereka mendapat surga Itu bukti kuasa Bukan berarti kuasa Memilahkan seperti itu Karena Yesus sendiri pun Mengatakan bahwa Hal tentang Kau di sebelah kanan Bapak dan lainnya Aku tidak tahu Jadi Anda Jadi Anda justru Yang keliru disitu Karena yang diberi Segala kuasa Itu bukan hanya Yesus Karena tertulis Di ayat Lukas 46 itu Iblis pun Diberi segala kuasa Makanya waktu itu Iblis itu mencoba Yesus Karena segala kuasa Itu telah diberikan Kepadaku Maka akan Kuberikan kepadamu Apabila kamu Mersujud di atas Apatku Ketika aku cobain Bukan hanya Yesus Jadi Anda jangan Bereksegesi Seenaknya saja Tanpa melihat Ayat lain Itu loh Anda tidak paham Iblis justru Anda hanya menengimani Doktrin Yang diberikan Bapak-bapak gereja Tapi Anda tidak pernah Mau memahami Iblis itu sendiri Ketika saya Menarasikan Iblis Anda katakan Bahwa itu omongsong Ini tertulis Jelas Saya tidak mengarang Sendiri Tulisannya ada Hitam di atas Putih Merah Di atas putih Semua ada tertulis Di situ Dan yang saya Kucapan Tidak menambah-nambahin Anda katakan Omong kosong Berarti yang saya baca Itu omong kosong Berarti kitab ini Yang omong kosong Itu Anda sendiri Anda bukan ngomong Al-Quran Ngomong Al-Kitab Saya tidak percaya Karena Anda Menarasikannya Berat sepelah Anda menarasikannya Berat sepelah Kan Anda Menuduh saya Kan Anda Menuduh saya Tidak paham Anda itu penyangkal Anda itu mengkhianati Kristen Saya yang saya sangkal Tidak mengkhianati Tunjukkan yang saya Hianati apa Tunjukkan kepada saya Yang saya hianati apa Tunjukkan Tunjukkan kepada saya Yang saya hianati apa Yang saya sanggal apa Tunjukkan Jangan Kamu tidak Kamu tidak melakukan Jangan cuma bicara Tidak begitu Jangan Tunjukkan yang saya sangkal Mana Tunjukkan Ya kamu Kamu meninggalkan Yesus saja Sudah salah Saya tidak pernah meninggalkan Yesus Saya justru mengikuti Apa yang Yesus ajarkan Tunjukkan Yang saya tinggalkan mana Udahlah Saya yang tunjukkan mana Kamu ini gak bisa Tidak Kamu gak pintar Tunjukkan Justru Anda Anda selalu berasumsi Tidak ada dasar kitabnya Tidak pernah ada dasar kitabnya Anda ngomong Saya kira Ini manusia Ini bicara tentang Al-Quran Ternyata Dia yang cuma Ngomong Al-Quran Takut 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 Bukan takut Tidak tahu Al-Quran Karena ternyata Fakta Orang-orang Kristen Itu meninggalkan kitab sendiri Tidak melakukannya Justru para mualaf Yang mengerti Bibl Dan melakukannya Itu kan Hebat Orang Tapi Anda sendiri Menolak Disitulah kelebihan-kelebihan Kalian itu Anda tidak mengerti Bibl Anda menuduh Orang lain Hebat Anda itu Luar biasa Sungguh saya salut Kepada Anda Ini keyakinan Orang Kristen Kalau Anda Orang Kristen Iya saya tahu Makanya saya hormati Keyakinan Anda Ketika Anda Anda mau ngomong apa Silahkan Saya juga menolak Saya tidak ngomong Saya tidak pernah ngomong Jadi kalau Anda Menolak Ajaran Tuhan Berarti Anda Bukan umat Tuhan Itu aja Gampang kan Kan saya Tanya Mana ajaran Yang saya tolak Tunjukkan Kepada saya Tunjukkan Anda jadi mu'alaf Anda sudah menolak Kita berarti Anda sudah menyangkal Saya jadi mu'alaf Karena saya mengimani Yohanes 17 Saya mengimani Yohanes 17 28 Saya mengimani Kitab Wahyu 18 Saya mengimani Yohanes 10 27 Saya mengimani Matius 26 39 Saya mengimani Markus 12 29 Sampai 31 Dan sebagainya Justru Anda Menolak Itu Justru Anda Menolak Itu semua Apakah yang saya Sebut Salah Apa yang saya Sebut tidak Tertulis Disitu Apa yang saya Sebut tidak Terulis Disitu Apa yang Itu Salah satunya Yang mana Yang paling Anda bahas Yang Anda Percaya Semuanya Satu-satunya Satu dulu Satu aja Dulu Markus 12 29 Tidak Ingin Dia Bicara Al-Quran Kok Bacara Al-Quran Tuduan Anda Itu Yang saya Harus Tolak Tuduan Saya Tidak 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 Saya Harus Saya Harus Menjawab Biar Biasanya Menurut Teman-teman Kristen Itu Mualap Karena Tidak Ngerti Bible Makanya Pak Martin Jelaskan Supaya Dia Kembali Lagi Bagi Tidak Perlu Kembali Karena Orang Sudah Mengenati Tidak Mungkin Bisa Kembali Yang Bisa Siapa Tau aku karena amatikan menganggap Pak Sugito ini enggak ngerti Bible sehingga dia mau alat kan gitu nah makanya jelasin dia tanya Bible seperti apa jelasin sepedia paham gitu loh nah gitu tahap pertama begini harusnya dia menjelokkan sama saya tentang Alquran itu saya tunggu-tunggu Andi aja saya ini saya semangat karena dia mau alat ternyata setelah saya masuk dia ternyata nggak ngerti apa ngerti Pak tadi udah dijelaskan kalau yang ngerti pokok yang diomongin Alquran set kuncinya disitu kalau pertama dia ngomong Alquran sebagai mu'alat ternyata tidak dia hanya pefitnah orang Kristen pemin Alkitab itu ya Pak Merti yang ngerti Alquran saya sebenarnya tadinya mau mengisahkan tentang Alquran nah tadinya saya akan membahas Alquran dan akan saya tunjukkan kepada Anda tapi ketika ada tuduhan ada fitnah kepada saya bahwa di tuduhan Anda saya tidak mengerti Alkitab bahwa tuduhan Anda kepada saya bahwa saya meninggalkan Yesus ada tuduhan dari Anda kepada saya bahwa Alkitab itu lebih dulu ada tuduhan bahkan yang pertama ada maka saya harus meluruskan itu sesuai apa ya fakta sejarah dan sesuai Bible nah apabila Anda dari awal pertama tidak menarasikan hal itu tentu saya akan membahas Alquran dan saya akan tunjukkan kepada Anda kebenarannya nah ketika ada tuduhan dan ketika ada fitnah terhadap saya yang mengatakan bahwa saya tidak paham Bible bahwa saya tidak mengikuti Yesus bahwa saya mengkhianati Yesus itu yang harus saya luruskan dahulu itu loh paham Anda kenapa saya membahas Bible karena ada tuduhan dari Anda saya mengkhianati Yesus kan gitu ketika saya biarkan fitnah itu maka akan terjadi preming di luaran saya mendengar tuduhan Anda saya dikiranya wah itu mualaf gara-gara berkhianat kepada Yesus justru itu dulu yang harus diluruskan itu loh ya kenapa saya harus membahas ya makanya disini haruskan siapa pengkhianat Yesus yang sesungguhnya itu yang jadi poin masalah oke lanjut ya begini saya bacakan satu ayat supaya kamu tahu ya bahwa dikiranya dikatakan tetap roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ya bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan itu oleh tipu daya penulis ayat berapa itu 1 Timotius 4 ayat 1 lanjut ya itu jadi itulah jadi seperti itu ada yang murtad itu memang sudah dibuatkan 2000 tahun yang lalu jadi begitulah jadi kalau maka yang saya bilang Anda mau tinggalkan oke nggak masalah kan itu pilihan orang nggak masalah kita nggak pernah tersinggung dengan orang mu'alaf itu karena itu hak orang orang mau percaya tidak percaya orang hanya sayangnya kalau Anda mau pertanggung jawabkan itu kepada saya Anda jelaskan keyakinan Anda yang baru begitu loh itu maksud saya tapi Anda dari tadi oke sampai buku jam-jam di sekarang menyalahkan Alkitab itu yang saya tunggu tangan jangan saya jangan ngomong saya diam tadi jangan saya ngomong dulu Anda jangan sok tahu begitu loh saya ngerti pikiran kalian itu saya sudah tahu kalian akan mengorek-ngorek Alkitab yang kalian tidak ngerti tadi sudah ayatnya sudah saya katakan orang duniawi tidak bisa mengerti apa yang berasal dari roh Allah ayat apa itu ayat apa itu 1 Korintus 2 ayat 14 oke Korintus lagi 2 poin terus selanjut iya iya jadi kalian itu tidak akan mengerti apa-apa tentang Alkitab jadi kalau Anda misalnya jadi mu'alaf ceritakanlah tentang Al-Quran gitu maksud saya kalau Anda bicara Alkitab pasti salah semua begitu loh saya sudah ngerti itu jadi dengar dulu saya ngomong kalau orang Islam bicara tentang Alkitab pasti yang salah-salah semua nah Anda sebagai mu'alaf harusnya Anda demonstrasikan cerita Al-Quran yang lebih hebat dari Alkitab cerita tentang Al-Quran yang lebih hebat dari Tuhan Yesus begitu loh itu yang saya harapkan ternyata setelah Anda dialog dengan saya ternyata Anda hanya hanya menghina-menghina Yesus menghina orang Kristen aja Anda salahkan orang Kristen orang Kristen maksudnya bodoh lebih bodoh dari kamu Anda 3 miliar orang Kristen maksudnya lebih bodoh dari kamu kamu yang gak mungkin lah kamu nyala-nyalakan tadi orang Kristen salah kan iya kan ya itu sadarlah itu oke sudah sudah boleh saya menjawab ya silahkan silahkan oke pertama tadi saya dengar lagi Anda mengatakan bahwa saya menghina Yesus semua saksi ada yang mendengar disini juga ada di chat lift juga ada dan saya katakan sekali lagi saya tidak pernah menghina Yesus catat itu jadi jangan sampai ada kalimat keluar dari lisan Anda saya menghina Yesus tidak pernah karena justru disana saya mengikuti dan menghina ini apa yang dikatakan Yesus dan satu lagi masalah jumlah dan banyak kuatintas tidak akan mengalahkan kualitas seperti kata Yesus banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih sedikit ini yang benar karena banyak belum tentu benar Alkitab mengatakan begitu apakah saya salah? tidak karena saya bagian dari yang sedikit seperti dikatakan disana bahwa di kemudian hari banyak yang murtad justru orang-orang Kristen ini yang murtad karena apa? tidak mendengarkan dan tidak mengindahkan kata-kata Yesus kan sudah saya kutipkan tadi Yohanes 10.27 disana dikatakan pengikut Yesus yang diakui oleh Yesus adalah orang yang mendengarkan kata-kata Yesus disitu tertulis jelas mereka mendengarkan ku ku disitu adalah Yesus bukan orang lain dan ketika yang didengarkan adalah orang lain artinya itu bukan pengikut Yesus dan ketika Anda menfiknah saya mengkhianati Yesus itu yang harus aku jawab paham ya? jadi ketika Anda menuduh saya mengkhianati Yesus itu yang harus aku jawab bahwa saya tidak mengkhianati Yesus justru saya mengikuti Yesus justru saya menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus justru saya melakukan apa yang Yesus lakukan artinya saya mencintai Yesus karena tertulis jelas di Yohanes 14.15 apabila kamu mengasihi aku maka kamu akan melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan itu Yesus yang bilang berarti ketika aku melaksanakan apa yang dikatakan Yesus ketika aku menjalankan yang diperintahkan Yesus saya mencintai Yesus jadi ketika ada tuduhan fitnah dari sampen yang mengatakan bahwa saya mengkhianati Yesus itu fitnah tidak benar sekali lagi saya katakan itu jadi sekali lagi saya mengatakan tadi Bapak Kristina yang salah saya ada rujukannya banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih jadi bukan kuatintas disini bukan banyaknya disini tetapi yang sedikit itulah yang mengerti tentang kata-kata Yesus itu yang terpanggil begitu ketika Anda menarasikan Timotius itu kata-kata Yesus bukan ketika itu bukan kata-kata Yesus saya tidak mau karena saya mengikuti Yesus karena saya percaya kepada Yesus karena saya mencintai Yesus seperti Yesus katakan di Yohanes 14.15 dikatakan disana apabila kamu mencintai dari aku maka kamu akan melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu apa saya salah ketika saya menjalankan perintah Yesus apakah salah saya ketika mengikuti apa yang Yesus lakukan tidak itu bukti saya mencintai Yesus bukti saya beriman kepada Yesus justru ketika orang-orang Kristen ini menuhankan Yesus itu perintah siapa itu yang jadi poin masalah itu perintah siapa tidak ada perintah Yesus disitu coba tunjukkan kepada saya perintah Yesus untuk beribadah kepada Yesus tunjukkan kepada saya dan ketika Anda menduduh saya mengkhianati Yesus tunjukkan kepada saya ajaran Yesus mana yang tidak saya ikuti tunjukkan kepada saya nanti saya akan klarifikasi silakan Pak Martin ya jadi memang begitulah pernyataanmu alaf seperti itu dari tadi kamu ngomong itu memang seperti itu jadi memang percuma di halus sama kamu itu tidak ada apa-apa hanya nyalakan saya tahu orang-orang non-Kristen pasti nyalakan Alkitab semua begitu loh jadi gitu cuma saya dari tadi harap-harap Anda bicara Al-Quran tidak berani bicara Al-Quran juga enggak itulah jadi hambar sudah lah kita akhiri aja sekarang sudah siang saya mau makan siang ya saya kira Anda tidak bisa dialog dengan saya lagi sudah tidak bisa karena Anda ternyata hanya menghina-menghina aja Alkitab Anda tidak pernah berani menjelaskan Al-Quran tidak bisa saya tidak pernah menghina Alkitab dengar itu jadi Anda jangan menjelaskan tidak bisa saya tidak pernah disini menyalakan Alkitab justru saya mengikutinya seperti yang di narasi ketika ada tuduhan oke oke sekarang begini ngomong tidak bisa boleh ngomong tapi tidak boleh mengatakan saya menghina Alkitab tidak boleh mengatakan saya mengkhianati Yesus tidak boleh karena itu fitnah oke silahkan lanjut ya jadi seperti itu begitulah standar gandanya kalian itu begitu satu sisi nolak standar gandanya dimana standar gandanya dimana saya tadi membuktikan kok membuktikan apa yang ditulis di Alkitab saya ikuti kok betul amin amin saya aminkan betul kenapa Anda menutup saya standar gandanya standar gandanya dimana semua orang begitu standar gandanya kalau Anda nolak sama sekali Anda repot Anda terima sama sekali juga Anda repot maju kena mundur kena itu tidak ada yang kena justru Anda yang kena dikala Anda harus mengikuti Yesus Anda tidak pernah mengikuti Yesus justru Anda yang kena ketika ada narasi Yesus mengatakan Allah itu hanya satu-satunya Tuhan Anda terinitas justru itu melawan Yesus justru Anda lah disini yang mengkhianati Yesus bukan saya justru Anda lah yang mengkhianati justru Anda lah yang meninggalkan Yesus sudah selesai sudah ya oke lah jadi begitu jadi kalau tanpa standar ganda Anda tidak akan bisa bicara dengan saya standar gandanya dimana tunjukkan kepada saya standar ganda Anda tidak berani menolak Anda tidak berani menolak standar ganda itu Anda ketika Anda mempercaya kepada Yesus Anda justru menolak ajaran Yesus yang Anda imani adalah ajaran Paulus disitu standar ganda sampean kalau saya tidak saya tetap komitmen karena saya mengakui dan mengiman Yesus saya ikutin seluruh Ajaran Yesus betul jangan main tuduh kalau tidak mau diselak jangan main tuduh saya tidak merasa dicelak tidak tidak anggap apa-apa Anda percaya pada Yesus yang bukan Tuhan itu sesuai dengan pengakuan Yesus sebagai tutusan betul cukup 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 sampai disitu itu kuncinya orang mengenal Yesus atau tidak itu kuncinya disitu jadi pernyataan jangan ngomong Anda tidak kenal Yesus yang kenal Yesus saya jangan main framing yang main tuduh tidak bisa begitu bang waduh gimana ini main tuduh sembarangan saja tidak mau membuktikan itu namanya ini kan giliran giliran saya ngomong ada kan ada ngose-ngose benar benar giliran Anda tapi ketika ada fitnah dan tuduhan saya harus menuruskan tidak bisa saya tidak mau anda fitnah kita dari tadi saya tidak ngomong saya diamin saja saya dengar saya membuktikan saya membuktikan membuktikan orang sesat itu orang sesat membuktikan apa saya tidak percaya sesatku dimana tunjukkan sesatku dimana karena kamu meninggalkan Yesus meninggalkan saya tidak pernah meninggalkan Yesus karena kamu tidak mengerti Alkitab siapa bilang siapa bilang yang tidak mengerti Alkitab faktanya Anda menjelaskan 17.3 Anda tidak mampu ketika Anda menjelaskan 10.27 Anda tidak mampu justru saya yang menjelaskan disitu saya tidak pernah meninggalkan Yesus karena kata-kata Yesus yang saya pegang karena saya sudah buktikan tadi sesuai dengan Yohanes 14.15 Bapak siapa yang mengasihi jangan mengomong terus dari tadi karena Anda menfitnah karena Anda menframing harus saya luruskan ketika Anda tidak memframing saya diam ketika Anda menuduh saya saya akan langsung potong karena itu jelas oke sekarang saya ralat Anda paling benar tapi Anda bodoh sama Al-Quran dan Anda tidak bicara Anda tidak bicara sama saya seolah Al-Quran Anda bicara Al-Qitab yang Anda nolak Anda tidak percaya yang saya tolak mana sudah selesai berkali-kali dari awal pembicaraan mengatakan saya menolak yang menolak mana tunjukkan kamu pindahnya sudah nolak kamu pindah itu sudah nolak kamu pindah itu sudah nolak saya pindah dan saya mengikuti itu berdali itu berdali-dali itu berdali-dali banyak anak kecil juga ngerti banyak anak kecil juga ngerti iya pasti anak kecil tidak tahu 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 berani dong pindah-pindah anjah sudah beres gitu kalau tidak jangan standar ganda anda gak berani tidak standar ganda itu ketakutan kalian itu harus standar ganda itu anda takut itu anda takut yang ternyata anda kiar hati sendiri tadi ayatnya sudah saya kasih anda gak ngerti apa itu itu kata-kata siapa itu masalah siapa iya akhir kata-kata siapa semua tulisan anda dikhilmkan oleh Allah semua tulisan ilham semua manusia bisa mengaku dapat ilham bukankah tertulis disitu ujilah setiap roh yang datang kepadamu kamu tidak mau percaya anda berpegang anda berpegang teman anda ikut ajaran setan setan makanya anda tersesat oh jadi yesus setan berarti yesus setan gitu berarti yesus setan iya menurut kamu memang tidak karena saya mengikuti yesus karena saya mengikuti ajaran yesus anda itu pinter-pinteran berhenti dengan itu anda gak bisa lebih pinter saya minta bukti tunjukkan kepada saya ajaran yesus yang saya tidak ikuti yang mana bisa gak anda sandarganda sandarganda anda itu Anda sudah jadi mu'ala tapi tidak mau melepaskan kristen iya itu kalau kristen memang saya lepaskan betul kalau kristen saya lepaskan betul betul sekali tapi saya tidak pernah melepaskan yesus dengar itu saya tidak pernah melepaskan yesus karena saya mengikuti yesus anda tahu kristen itu artinya apa cuma arti untuk apa arti pengikut yesus artinya kata kristen arti kata pengikut yesus tapi maksanya apa faktanya apa itu ibarat kaleng kongguan isinya kerupuk iya betul labelnya pengikut yesus labelnya pengikut yesus ngaku kristen tapi isinya menolak kristen iya itu bahasa mu'ala itu bahasa mu'ala itu yang begitu sandarganda faktanya yohanes 17 kamu imani gak yohanes 17 anda imani gak saya imani berdasarkan keyakin saya bahwa yesus adalah firman yang jadi manusia bukan dia apakah disitu tertulis begitu apakah disitu tertulis begitu apakah disitu tertulis begitu apakah disitu tertulis begitu anda mempercaya tertulis ada kata-kata firman disitu ya karena anda gak percaya ada gak tertulis dikali yohanes 17 tidak ada tidak ada kenapa berarti anda tidak mengimani betul berarti anda tidak mengimani Yesus itu anda berpegang saja dengan dalihmu itu ya Tuhan yang akan tahu hatimu Tuhan yang akan tahu hatimu Tuhan yang akan tahu hatimu Tuhan Yesus kamu menghina roh kudus roh kudus akan membutuhkan hatimu mana yang saya hina tunjukkan pada saya mana tunjukkan kepada saya yang saya hina mana tunjukkan jangan cuma ngomong hina 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 tapi mana tunjukkan kepada saya kalau benar saya menghina saya akan disitu akan berikstifar dan mohon ampun kepada Allah tunjukkan mana yang saya hina tunjukkan kalimat Yesus yang saya hina mana tunjukkan kepada saya loh kamu jadi mu'alaf itu sudah menghina kok kamu bagaimana tidak justru saya menjadi mu'alaf itu karena saya mengikuti ajaran Yesus anda gak dengar ya itulah menurut pengertian kamu sendiri orang lain ada pengertian saya oke kalau saya menurut pengertian saya saya tanya apakah anda mengimani Yohanes 17.3 ini kata-kata Yesus anda mengimani ya jelas lah itu firman Tuhan semua saya gak segala tulisan itu saya ingin oke oke Yesus berkata disitu bahwa Allah itu hanya satu-satunya kenapa anda mengimani Trinitas dari mana dari luarnya itu Trinitas itu adalah karya penyelamatan tiga pribadi nah itu kata siapa kata siapa anda gak percaya Yesus saya percaya kepada Yesus makanya saya berpegang pada kata-kata Yesus tidak pada orang lain sementara anda berpegang kepada kata orang lain ya jadi begini kamu tahu ya kamu bilang dengar jangan potong ngomong saya kalau gak saya berhenti sekarang nih kalau gak silahkan berhenti kamu gak silahkan berhenti silahkan berhenti ngomong sama kamu nih kayak ngomong sama orang yang gak keruan-keruan itu anda gak pantas dialog dengan saya disini kamu ya gak pantas karena anda gak punya ilmu karena anda gak punya ilmu anda gak pantas berbicara dengan orang yang terlihat gak pantas anda berbicara tanpa ada dadil dengan saya boleh-boleh gak ke personal ya jangan ke personal izin dia ini jelas tidak kenal Yesus begitu Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia kalau menyelesaikan misinya dia aja kembali kepada Tuhan dia gak ngerti itu dia menolak itu itu persoalannya itu kan doktrin Kristen bukan kelimat jangan ngomong jangan potong ngomong saya jangan potong ngomong saya kamu ngomong tadi oh saya berjam-jam saya diam aja kamu mau membenarkan diri kamu kamu gak bisa benarkan diri kamu dengan menyalahkan orang lain kalau benarkan diri kamu benarkan imanmu sendiri kamu lagunya itu menyalah-nyalahkan orang ngomong dipotong terus itu lah kalau kamu sudah salah itu kamu dengan dali-dali begitu kita orang pintar tau gak bahasamu itu bahasa standar ganda anda tidak konsisten harusnya anda tinggalkan saja sudah saya bukan orang Kristen lagi selesai lalu anda cerita Al-Quran itu yang saya maksud kalau saya tidak ada masalah anda mau jadi mu'alaf mau jadi apa gak ada yang jadi masalah cuma karena anda dialog dengan saya sebagai mu'alaf saya ingin dengar dari anda bagaimana anda percaya jadi mu'alaf itu dasarnya apa itu saja ternyata anda bukan bicara mu'alafnya tapi cara Al-Quran oke baik ini yang saya tidak setuju oke sebenarnya sebenarnya begini Pak Martin Pak Sugito ini mu'alaf itu intinya disini nih mu'alaf ini semua berhenti dia ini mu'alaf menuhankan Yesus tapi dia menuhankan Tuhannya Yesus ini semua ini dasarnya ini makanya jelaskan aja gak apa-apa mau bilang apapun tapi jelaskan kalau begitu kalau begitu saya tanya saya tanya dulu Pak Sugito Pak Sugito kenapa anda berhenti menuhankan Yesus dan sekarang anda menuhankan Tuhannya Yesus kenapa silahkan begini pertama ketika saya mempelajari dan mendalam Alkitab Yesus itu mengajarkan saya harus percaya kepada Yesus pertama itu ketika saya percaya kepada Yesus dan saya harus menolak apapun yang diajarkan oleh Yesus dan faktanya disanya saya disuruh oleh Yesus untuk menyembah Allah yaitu Tuhannya Yesus sebab itulah saya berhenti dari Kristen karena saya mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus contoh 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 ketika Yesus bernarasi di Markus 12 29-30 disana dikatakan hai orang Israel Tuhan Allah kita itu Esa disini saya berpikir bahwa saya harus mengenal Allah yang dikenalkan oleh Nabi Yesus dikatakan disana saya harus mengenal bahwa Tuhan itu adalah Esa oke menurut anda disitu yang Esa Yesus atau yang mengutus Yesus jelas disitu dinarasikan oleh Tuhan Allah kita artinya saya dengan Yesus disitu sama-sama memiliki Allah dan itu diperkuat di dalam Yohanes 20-17 disana dikatakan bahwa aku memiliki Bapakmu dan Bapakku artinya Bapaknya yaitu Allah itu sama dengan Bapaknya orang-orang di sekitarnya dan disana juga disebutkan Allahku dan Allahmu artinya Yesus memiliki Allah dan sama dengan orang-orang itu saya menarasikan ini sesuai dengan apa yang tertulis saya tidak mengada-ada silahkan dicek ayatnya dan ketika saya disuruh oleh Yesus untuk menyembah Allah tertulis narasinya di Markus 12 ayat 30 disana dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap diwaragamu dengan segenap alhudimu dan dengan segenap kekuatan kasih seperti ini artinya kita harus berserah diri kepada Allah Tuhannya Yesus baik Pak Sugito selama Anda menjadi Kristen pernah tidak Anda mendapat data di Bible kalau Yesus itu Tuhan pencipta alam semesta ada gak datanya tidak ada yang ada disana adalah seperti tertulis kita perjanjian lama yang kemudian disebut namanya sebagai Allah subhanahu wa ta'ala oleh Nabi Yesaya yang tertulis di Yesaya 516 Bapak disana sesungguhnya sang pencipta alam semesta adalah Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang dinarasikan oleh Nabi Yesaya yang tertulis di Yesaya 516 silahkan dikrosek ayatnya saya tidak mengandada saya melakukannya sesuai apa yang tertulis baik Anda standby dulu Pak Martin Anda bisa memberikan pencerahan apa statement Pak Sugito silahkan Pak Martin iya iya bagi saya gak ada masalah pernyatong-pernyatong itu gak ada masalah karena dia menunjukkan bahwa dia tidak percaya Yesus Tuhan dan itu memang hal yang biasa karena memang hanya oleh roh kudus manusia bisa percaya Yesus Tuhan itu saya tahu itu jadi itu gak ada sama tolong jadi seperti itu jadi tunggu dulu ya 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 maaf sorry lanjut Pak itu jadi misalnya dia berpegang pada Markus 12 ayat 29 itu mau menyatakan bagaimana Tuhan apa kita menyebabkan pada Tuhan yang Esa lalu apa lalu kita juga melakukan pelayanan kepada sesama manusia artinya apa membuktikan keyakinan kita dengan hubungan kita dengan sesama manusia kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri itu adalah kegenapan hukum Torah dan kitab para nabi jadi orang mau celote Alkitab seperti apa gak ada gunanya kalau kelakuannya sendiri tidak itu intinya saya kasih tahu inti Alkitab itu ada Matis 7 ayat 12 apa yang kau inginkan orang lakukan kepadamu lakukanlah itu karena itu adalah seluruh isi hukum Torah dan kitab para nabi jadi isi Alkitab itu bercerita tentang kelakuan manusia kalau orang mau pengertian seperti apapun kalau kelakuan yang gak beres itu bukan orang Kristen itu kuncinya itu kuncinya disana jadi kita gak usah bicara macam-macam teori macam-macam karena ajaran Tuhan cuma itu aja kelakuanmu harus baik terhadap sesama manusia jadi kita tidak boleh menghina orang tidak boleh merendahkan orang lain memfitnah orang lain itu tidak boleh kita yakin akan diri kita lalu kita lakukan yang baik-baik saja itulah orang kalau percaya pada Yesus karena kalau percaya pada Yesus dia harus mengasih sama manusia seperti Yesus sendiri menghormankan dirinya demi untuk keselamatan orang lain kalau zamannya kalau zamannya kalau zamannya perjanjian lama itu orang dihukum langsung ditindak oleh Tuhan tapi dalam perjanjian baru ini sudah tidak orang harus mengasihi karena Tuhan yang akan turun tangan menghakimi manusia begitu sehingga kalau orang menolak kekerikuman berarti menolak ajaran Yesus yang adalah Tuhan sebagai manusia itu itu persoalannya disitu jadi disitu persoalannya saya jawabkan silahkan begini anda tadi mengatakan narasi dari ajaran Tuhan itu kasih sesama manusia berbuat baik dan sebagainya nah kalau cuma ajarannya cuma begitu berbuat baik berbuat dermawan dan kita sesama itu baik gak perlu bertuhankan Yesus orang ateis pun mereka berbuat baik dengan sesama mereka memiliki yang namanya disebut hak asasi manusia itu isinya adalah berbuat baik kepada sesama dan menghargai terhadap sesama apakah orang-orang seperti ini yang tidak menolakkan Yesus itu akan masuk surga juga menurut iman Kristen tidak ada ajaran Tuhan itu ada dua macam Pak Martin perlu saya injili sampai Bapak ajaran Tuhan yang diterima ada mu'ala injili saya anda ini karena anda tidak paham anda buta Al-Quran tapi anda jadi mu'ala seribut Al-Quran lanjut Pak Sugito lanjut Pak Sugito sebentar Pak Martin jangan dipotong saya injili anda ini ajaran Tuhan itu ada dua macam ada dua macam yang pertama adalah hablu min Allah atau ajaran ngasihi terhadap Allah yang tertulis di Markus 12 ayat 30 itu ajaran tervertikal dimana manusia itu memiliki hubungan kepada Allah dan ada aturan tata-tata di sana tata-tata apa kita harus berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa ditulis jelas di situ dan ada ajaran kedua yaitu ajaran horizontal disanya ajaran kasihi sesamamu baru genap itu ajaran itu ketika anda menarasikan hanya ajaran kasih terhadap sesama manusia itu tidak perlu kita beragama itu tidak perlu kita membangun gedung-gedung ibadah karena cukup mengasihi saja sudah masuk surga kata anda salah tidak bisa begitu ajaran agama adalah aturan horizontal dan vertikal yang diciptakan oleh Allah untuk manusia itu ajaran vertikal di situ adalah hubungan manusia dengan Tuhannya kemudian ajaran hukum horizontal adalah ajaran manusia dan manusia harus lengkap jangan main potong ayat pak gak benar anda itu kedua ketika anda menarasikan bahwa saya kenapa tidak menjelaskan Al-Quran karena saya harus menjawab tuduhan anda kepada saya tentang saya tidak mengenal kitab dan anda menuduh saya mengkhianati Yesus itu kenapa saya tidak membahas Al-Quran alasannya itu saya harus meluruskan dulu paradigma yang anda tujukan kepada saya kalau saya biarkan apa kata nisisten di luar sana mereka akan menghujat saya meninggalkan Yesus mereka mengatakan saya menghina Yesus tidak ada orang Islam tidak ada yang menghina Yesus satu pun tidak ada saya berani pastikan itu justru orang Islam itu sangat menghormati beliau mengimani beliau bahkan sudah saya katakan pada sampean satu saja tidak mengimani Nabi Nabi Allah muslimnya tidak benar harus dipertanyakan itu muslimnya maka ketika ada fitnah kepada saya saya harus meluruskan dulu saya belum membicarakan Al-Quran bila Anda bertanya kenapa Anda mualah terus Anda dalam Al-Quran bagaimana tanpa ada tuduhan maka saya akan jelaskan Al-Quran itu bagaimana tapi ketika ada tiba-tiba framing Anda saya tidak kenal Yesus saya mengkhianati Alkitab itu yang harus saya luruskan jadi Anda jangan memframing saya tidak menjelaskan alasannya ini itu tidak saya harus menuruskan fitnah itu dulu sebelum saya menjelaskan Al-Quran gitu loh paham ya Anda ya silahkan ya yaudahlah Anda memang seperti itu pernyataan saya tidak tidak dengar Al-Quran sama sekali jadi seperti itu saya kira sudah cukup ya sudah cukup nanti kita lanjut sebentar sebentar Pak Martin saya mau kasih dulu pertanyaan satu buat berdua kesimpulan nih ya biar dijawab singkat siapakah yang menciptakan alam semesta A Allah Bapak B Yesus C Rokudus D semuanya benar Pak Sukita dulu yang menciptakan alas alam semesta sesuai dengan alas yang ada di Bible adalah Allah Bapak Pak Martin Pak Martin kenapa dia tidak bilang tidak bilang Al-Qurannya begitu loh saya tunggu dia bicara Al-Qur'an kok di Al-Qur'an Al-Qur'an sama Pak Al-Qur'an dimana ya Pak waduh banyak banget ayatnya Pak ini belum kita buktikan dulu nama dulu siapakah nama yang menciptakan alam semesta Pak Sukita sudah menjawab Allah atau Bapak Pak Martin yang menciptakan alam semesta siapa Pak tadi sudah saya katakan bahwa Alkitab adalah satu satu atau Bebel itu satu kitab yang mula-mula ada di dunia yang menjelaskan tentang Elohim yang menciptakan alam semesta mulai dari kosong karena tidak ada kitab manapun yang menjelaskan tentang penciptakan mulai dari kosong sampai seterusnya tidak ada itu jadi ya menciptakan ya Elohim ya Pak baik Elohim Elohim dan hampir sama ini jawabannya Pak masuk gitu dengan Pak Martin sama sebenarnya ya tidak titinya sama Elohim sama Allah itu Elohim itu kan Hebrew kan begitu ya Allah itu itu bahasa Arabnya sesuai bahasa yang enggak lah beda loh itu beda loh Elohim itu bedanya terus kenapa kalau beda kenapa dikejadian menjadi Elo Allah Pak kenapa diterjemahnya menjadi Allah kalau beda Elohim itu ya Allah dalam artinya Yahweh bukan Allah terbaik Allah subhanahu wa ta'ala bukan oleh itu kan bahasa Arab Pak aduh kok jadi muter lagi Indonesia ini bisa bahasa apa saja ya silahkan bagi toh gini kata Yahweh dalam pengucapan itu Yahweh tertulis disana adalah Yotevavi Yotevavi sendiri artinya dalam bahasa Indonesia itu kalau orang Yahudi ditanya artinya sang nama atau kalau orang Kristen sebagian bukan semua ya sebagian ada yang mengartikan bahwa aku ada aku ada artinya itu bukan proper name nah ketika ditanyakan proper name orang Yahudi akan mengatakan Asma Allah ini sangat sakit kral maka mereka tidak menyebut maka mereka menggunakan kata ganti dengan kata Yotevavi yang itu bukan nama pribadi itu harus Anda harus paham itu nah ketika Yotevavi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan dimaknakan atau diartikan dengan aku ada aku ada dan orang Yahudi mengartikan adalah sang nama gitu jadi itu bukan proper name makanya ketika itu bukan proper name dalam perjanjian lama diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tertulis di Yesaya 516 disitu dikatakan Allah Maha Suci dan Allah Maha Tinggi gitu jadi Yotevavi ini bukan proper name kalau Anda mengklaim proper name silahkan tapi faktanya bila ditulis dengan bahasa Indonesia Yotevavi itu artinya sang nama atau ada yang mengartikan dengan aku ada aku ada artinya itu bukan nama kalau kalimat seperti itu jadi siapa Yotevavi itu sesungguhnya Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya yang tertulis jelas di Yesaya 516 silahkan buka kalau Anda tidak percaya coba baca aja kalau ada disana Allah Subhanahu Wa Ta'ala coba 516 mana buktikan aja saya tunjukkan tunggu dulu Yesaya berapa 516 buka aja disitu biar 5 nomor 16 bang siapa Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya dan maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya Subhanahu Wa Ta'ala itu bahasa Arap artinya itu maha suci dan maha tinggi tidak bisa begitu tidak bisa begitu ini kalau coba Bapak sebenarnya jangan jangan direkayasi seperti itu di tafsir tapi sekali itu memang artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala artinya bukan itulah kita kita bicara khasnya Islam makanya dengerin dulu Islam itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita tahu bedanya Subhanahu Wa Ta'ala artinya Subhanahu Wa Ta'ala artinya apa Pak Martin Subhanahu Wa Ta'ala artinya apa artinya alanya Islam bukan Subhanahu Wa Ta'ala artinya itu maha suci maha tinggi artinya artinya itu Tuhan Islam yang disebut nama SWT nah disini ada kata-kata maha tinggi maha kudus kudus itu suci SPT itu yang membedakan SWT itu yang membedakan sudah susah Pak Martin tidak bisa kita berpegang pada itu saja tandakan letterless oke lah sudah cukup selesai ya 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 makasih Pak Martin yang jelas tetap menghargai Bapak iya kita hormatilah Pak Martin yang jelas yang namanya Subhanahu Wa Ta'ala itu artinya maha suci maha tinggi nah disini ada kata maha tinggi maha kudus kudus itu kan suci kan harusnya pakai basah Arab harusnya pakai basah Arab iya makanya ini saya mau ke sana kirikan ini sudah sama karena kalau pakai isilah abu itu nanti semua sama gak bisa nanti saya bukain terjemahnya ke Arab itu alkitabulum kodas sama loh bapak bunyinya nanti kalau di rekayasa ditafsir-tafsirkan bisa macam-macam kalau kita belum kodas itu Pak Pak Martin saya berpugang pada SWT aja itu aja itu SWT itu pas singkatan bahasa Indonesia iya makanya bahasa Arabnya itu Subhanahu Wa Ta'ala artinya bahasa Indonesia maha suci dan maha tinggi iya di alkitab tidak pernah kenal kalau anda membaca Bible berbahasa Arab alkitabulum kodas yang nongol pada tahun 867 masih disana sama Pak oke gitu loh jadi Pak kalau ada waktu Pak Martin sekali-kali buka alkitabulum kodas supaya ngerti dikit lah gitu loh Pak saya saya lebih percaya alkitab daripada tulisan yang lain gitu loh jadi Bapak gak percaya Bible berbahasa Arab gitu saya gak ngerti karena bahasa Arabnya gak ngerti saya sekarang kalau maha tinggi Pak diterjemahkan atau diartikan ke bahasa Arab nanti apa coba ada gak Google Translate disini coba maha tinggi diartikan ke bahasa Arab dengan adanya Allah SWT disitu saya buktikan bahwa itu berbeda dengan Elohim karena Allah SWT adalah Tuhan Negeri Mekah Elohim adalah Tuhan Israel itu jadi gak ada Tuhannya orang Indonesia bukan nah gimana orang Kristen bukan orang Israel jadi orang Kristen Tuhannya siapa Yesus Yesus itu kapan menjadi Tuhan Pak Martin waktu dia dia adalah Tuhan itu sendiri lalu datang sebagai manusia lalu dia kembali Pak Martin maaf ya Bunda Maria gak pernah menuhankan anaknya bukan soal itu Bunda Maria pun gak ngerti kalau Yesus itu dari Tuhan itu gak ngerti dari mana Anda memberi memberi penghakiman ke Bunda Maria kalau Bunda Maria mengenal anaknya orang yang yang paling mengetahui anaknya Bunda Maria adalah sang pencipta dan kemudian Bunda Maria orang lain gak perlu yang paling mengerti yang paling mengerti anaknya Bunda Maria hanya dua satu yang mengutus dia yaitu sang pencipta dua ibunya sendiri yang paling mengerti kalau ada di luar ini yang paling mengerti ini saya gak percaya kenapa selama Bunda Maria hidup dia gak pernah menuhankan anaknya itu makanya dia bilang gak ngerti itu disitu buktinya oh salah ini ada menuduh Bunda Maria gak ngerti ini ini tuduhan lagi ini ini tuduhan lagi kepada Bunda Maria ini aduh gitulah Pak Martin jadi mari kita berpikir jenuh janganlah memaksakan anaknya Bunda Maria ini adalah Tuhan gak bijak juga karena ibunya sendiri gak pernah memberi klaim gak pernah memberi kelahiran kepada anaknya makanya begini Anda harus hargai orang Kristen walaupun kesalahannya seperti apalah yang beda kami selalu menghormati ini kami gak pernah menyalahkan Pak Martin kita gak menghina orang Buddha orang Hindu nyembah apapun kita gak pernah hina kita hargai mereka kita juga disini disini juga kami menghormati Pak Martin disini kami gak menghormati kalau kita percaya Yesus Tuhan lalu Anda bilang Yesus bukan Tuhan kan Anda menghina saya enggak Pak perbedaan itu ada tapi di area di arena Pak Martin sebentar di area diskusi tempatnya disini Pak Martin ada hak jawab kecuali kami monolog saya sudah bilang tadi Maria itu gak ngerti waktu dilahirkan Yesus itu gak ngerti bahwa itu adalah Tuhan gak ngerti baik gak apa-apa jadi jadi Bunda Maria Bunda Maria tidak tahu kalau yang dia kandung yang dilahirkan adalah Tuhan ya iya gak tahu itu pendapat Pak Martin tapi kalau mendapat kami alangkah tidak bijaknya kalau Bunda Maria itu dia gak tahu anaknya sendiri seperti apa tunggu dulu Pak Bang Andi dia bilang Bunda Maria gak ngerti padahal waktu lahir itu malaikat datang pada dia mengatakan seperti itu kalau Bunda Maria gak ngerti apa Bunda Maria menurut Anda itu ketika malaikat bilang seperti itu di Lukas 211 pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud artinya itu Bunda Maria Anda tadi mengatakan Bunda Maria tidak tahu tidak tahu kalau Bunda Maria makanya begini Pak Martin begini Pak Segito Bunda Maria memang gak tahu yang tahu yang sok tahu adalah Lukas mohon maaf Bunda Maria gak pernah tahu kalau anaknya Tuhan yang dia tahu anaknya manusia utusan Tuhan iya dia paham itu iya betul jadi Bunda Maria gak pernah tahu kalau anaknya Tuhan yang dia tahu adalah anaknya utusan yang sok tahu adalah Lukas kenapa dia menulis Bunda Maria melahirkan Tuhan padahal Bunda Maria melahirkan manusia gitu loh ini fakta sekali lagi saya ulang ya Bunda Maria hanya melahirkan manusia dan nanti seumur 30 tahun dia mengajar dia adalah utusan kemudian datang Lukas menulis berdasarkan hasil penelitian dan menanyakan saksi kemudian dia menulis pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Bunda Maria gak pernah mengeluarkan statement kalau dia pernah melahirkan Tuhan hanya Lukas yang tahu itu kira-kira Pak Martin iya betul betul kan jadi memang seperti itu betul jadi memang seperti itu makanya mereka kan bingung lihat Yesus itu bingung gitu itu masalahnya biarkan kita biarkan jadi jangan anda gak percaya ini kan keyakinan saya jadi jangan dipaksakan juga keyakinan Pak Martin lanjut Pak Martin saya mau salah seperti apapun gak ada masalah itu keyakinan saya yang saya jelaskan betul kita harus kita disini saling saling menghormati perbedaan itu Pak Martin kita harus saling menghormati perbedaan itu itu namanya toleransi itu namanya toleransi toleransi Pak Martin Andi kan tahu saya selama ini kan dialunya baik-baik aja kan kita udah bertahun-tahun Pak Martin diskusi jadi datang ini si Sugito ini datang bawa sok taunya itu dengan menyala-nyala bahkan saya gak setuju dengan begitu dia gak percaya gak apa-apa sebenarnya Pak Sugito gak menyalahkan dia hanya membaca di Bible Pak itu bergali-gali kita ini kan bukan orang bodoh Andi kita bukan orang bodoh untuk dengar pernyataan orang ya kalau Pak Martin merasa seperti itu tapi Pak Sugito kan gak merasa seperti itu juga begitu ya jadi jangan terlalu banyak rasa lah santai gitu ya 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 cukup lah terima kasih ya makasih Pak Martin terima kasih ya sehat selalu ini Pak Martin gini Pak Martin sebelum berpisah ya ya mohon maaf sebelumnya bila ada kata yang mungkin tidak berkenan di hati Pak Martin namanya juga debat ya gak mungkin nama debat itu satu kata kan gitu jadi jadi di dalam perdebatan wajar kita beratem lah tarulah begitu tapi dalam kehidupan saya apabila bertemu ya kita ini teman lah ya sahabat tidak masalah dan kita saling menghormati dalam dunia nyata agama ada ya agama ada dan agama saya agama ada saya tapi dikala berdebat ya harus diakui yang namanya berdebatan itu walaupun satu akidah pun gontok-gontokan itu wajar ya Pak Martin ya jadi mohon maaf kalau ada kata saya yang tidak berkenan di hati Pak Martin mohon maaf pribadi saya sendiri dan kepada Allah jika ada khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya akan berisbar astagfirullahaladzim mudah-mudahan dari lisan saya tidak keluar apa yang Allah itu tidak akan nabi sekian Pak saya jelaskan lagi ya jadi begini saya padikan mengharapkan Anda sebagai moalaf itu saya merasa begini wah ini ada masukan baru dari Islam ini kan begitu karena orang moalaf itu biasanya karena mereka ini yakin betul tentang Islam mereka jadi moalaf sehingga yang saya harapkan kan itu ternyata setelah Anda muncul kan Anda bicara aku cukup kecewa terus terang aja saya kecewanya di situ oke nanti kita bahas pertemuan orang Islam kita bahas dia akan berbeda seperti itu oke baik cukup buang di nanti bahasin selanjutnya jadi baik Pak Martin disini Pak disini memang tempatnya bukan membuat orang kecewa dan puas biarlah masing-masing personal yang menilainya akan begitu saya yakin Pak Martin kecewa tapi di sisi lain juga Anda memberi apresiasi gitu ya yang penting diskusi ini tujuannya gimana Pak ya tujuan diskusi ini supaya masing-masing itu menjelaskan saya dari dulu sudah bilang kita dalam diskusi masing-masing menjelaskan tentang keyakinan sendiri-sendiri nanti orang lain yang menilai gitu loh ya betul jadi kalau kita benar kita benar itu begini Tuhan itu begini nanti akan ada terkesan bahwa Alkitab itu kurang Yesus itu kurang itu nanti begitu jadi kita bicara tentang keyakinan kita bukan langsung kita masuk tembak-tembak aja ini pengertiannya bodoh ini itu tidak begitu ini yang saya kecewanya disitu nah karena begini saya dialog juga saya ingin dapat masukkan dari orang Islam tentang ajaran Islam kalau kalau Anda nanti punya kalau nanti kalau Pak Martin ada waktu silakan masuk lagi disini bertanya tentang Islam Al-Quran dan hadis sepuasnya kami sering kok disini ada brokton dawang kawan-kawan tiga hari tiga malam berturut-turut dia bertanya tentang Al-Quran hadis disini sampai kehabisan pertanyaan semua kami jawab dengan baik kalau ada waktu boleh kok Pak Martin bertanya sepuasnya tentang tentang Al-Quran dan hadis insya Allah kami akan jawab bukan bertanya begini seperti begitu dia kan mu'alaf berarti dia sudah tahu tentang Al-Qitab sudah ngerti Kristen tapi dia gak percaya lalu dia jadi mu'alaf maksud saya dia cerita doang tentang imannya yang baru itu maksud saya itu begitu jadi saya mau nanya karena kalau nanya itu memang semua saya enggak percaya jadi begini Pak Martin dia segitu saja menjelaskan inilah Pak Martin saya dulu di Kristen begini yang benar sekali itu begini itu maksud saya begini kalau dulu orang pesen dia tahu tentang kelemahan Kristen masuk Islam dia jelaskan tentang kelebihan Islam itu maksud saya begitu Pak Martin begini ya saya jelaskan dulu ya Pak Martin tarap keilmuan mu'alaf itu Pak tergantung pertanyaan yang kita berikan itu satu mu'alaf itu belum bisa menjadi da'i diberi waktu dua jam untuk cerama itu dua ketiga adalah mereka akan bertahap belajar dan belajar kita aja ini sebagai muslim dari lahir belum bisa menjadi da'i seperti Ustaz Abdul Somad lain-lain untuk itu mungkin bisa ditanyakan per item yang basic aja dulu tolong di mute dokter jadi basic aja dulu ditanyakan tentang tauhid apa dan seterusnya begitu jadi untuk itu saya rasa Pak Segito bisa menjawab basic-basic itu tadi kan basicnya tadi udah jelas tentang konsep ketuhanan siapa yang menciptakan alam semesta tapi kalau disuruh cerama diberi porsi dua jam ya gak bisa juga saya aja diberi porsi dua jam cerama ya gak mungkin bisa kenapa karena membutuhkan waktu tenaga dan perlu keilmuan disana untuk itu Pak Martin ya lain kali kalau mau diskusi ya mungkin tentuin topik aja yang lebih menarik gitu thank you Pak Martin